. Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel di selatan, dan Laut Mediterania di barat. Ibu kota Lebanon adalah Beirut, yang juga menjadi kota terbesar di negara ini. Lebanon memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan akar-akar sejarahnya yang berasal dari zaman kuno. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi tempat berbagai peradaban dan kebudayaan, termasuk Venisia, Romawi, Bizantium, dan Kesultanan Utsmania. Lebanon memiliki masyarakat yang multikultural dan multikonfesional, dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim dan Kristen. Sebagian besar penduduknya berbicara dalam bahasa Arab, tetapi banyak juga yang fasih berbahasa Perancis atau Inggris karena sejarah kolonialisasi. Namun, Lebanon telah mengalami berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Negara ini menghadapi masalah korupsi, ketegangan politik, dan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah menyebabkan kekurangan bahan bakar, listrik, dan kekurangan pasokan dasar lainnya, yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk negara ini. Namun, kondisi politik dan sosial dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk selalu mendapatkan informasi terkini untuk memahami situasi terkini di Lebanon. Kemerdekaan pada 22 November 1943 Lebanon meraih kemerdekaan dari Perancis setelah berlangsungnya perjuangan politik dan gerakan nasionalis. Negara ini mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka dan membentuk sistem pemerintahan Republik Parlementer. Lebanon juga mengalami masa-masa sulit selama beberapa dekade berikutnya. Terutama selama Perang Saudara Lebanon yang meletus pada tahun 1975. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok agama dan politik yang bersaing untuk kekuasaan dan berakhir pada tahun 1990 setelah kesepakatan perdamaian Taif ditanda tangani. Lebanon terkenal dengan beberapa hal yang mencakup aspek budaya, sejarah, dan kuliner. Beberapa hal terkenal yang terkait dengan Lebanon antara lain. Keberagaman budaya, Lebanon memiliki sejarah panjang sebagai tempat percampuran budaya dan keberagaman agama. Negara ini memiliki beragam tradisi, festival, dan acara budaya yang mencerminkan harmoni antara agama dan toleransi. Situs arkeologi kuno, Lebanon memiliki banyak situs arkeologi yang penting dari masa lalu, termasuk situs-situs dari peradaban Venisia, Romawi, dan Bizantium. Salah satu situs paling terkenal adalah Baalbek, yang dikenal karena kuil-kuil Romawi yang megah. Libanon Pegunungan, negara ini dikenal karena lanskap pegunungannya yang indah. Pegunungan Libanon memberikan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi tempat wisata alam dan rekreasi bagi penduduk setempat maupun wisatawan. Kuliner, masakan Lebanon terkenal di seluruh dunia karena rasa dan keanekaragamannya. Makanan khas Lebanon termasuk humus, tabu uleh, falafel, sawarma, baklava, dan masih banyak lagi. Wisata Laut Mediterania, Lebanon memiliki pantai yang indah di tepi Laut Mediterania, menawarkan pantai pasir dan tempat-tempat wisata bahari yang menarik. Produksi film dan mode, Beirut, Ibu Kota Lebanon. Lebanon telah menjadi pusat industri mode dan produksi film di Timur Tengah. Kota ini sering menyelenggarakan acara fashion dan festival film yang bergensi. Pusat pendidikan, Lebanon memiliki sistem pendidikan yang kuat dan merupakan pusat pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Universitas-universitas Lebanon telah menarik siswa internasional untuk belajar di negara ini. Musik dan Tari Lebanon memiliki tradisi musik dan tari yang kaya, termasuk tarian rakyat seperti dabke dan musik Arab yang populer di seluruh wilayah Timur Tengah. Perlu dicatat bahwa situasi di Lebanon dapat berubah dari waktu ke waktu, dan kondisi politik atau sosial bisa mempengaruhi persepsi dan popularitasnya di tingkat internasional. Kehidupan orang Lebanon mencerminkan berbagai aspek budaya, sejarah, dan sosial negara tersebut. Seperti halnya di negara manapun, kehidupan orang Lebanon sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang, agama, dan tingkat ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan orang Lebanon. Keberagaman budaya dan agama, Lebanon adalah negara dengan populasi yang beragam budaya dan agama. Mayoritas penduduknya adalah muslim, terutama syiah dan sunni, dan kristen, terutama maronit dan gereja ortodoks Yunani. Masyarakat Lebanon mencerminkan pluralisme agama dan toleransi yang tinggi dalam banyak aspek kehidupan. Bahasa, bahasa resmi di Lebanon adalah Arab, tetapi banyak orang di negara ini fasih berbicara bahasa Perancis dan Inggris karena sejarah kolonialisasi dan hubungan internasional yang kuat. Keluarga dan nilai-nilai sosial, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Lebanon. Ikatan keluarga sangat erat, dan tradisi keluarga dan nilai-nilai sosial menghargai solidaritas, pertolongan, dan dukungan keluarga. Seni dan kebudayaan, orang Lebanon menghargai seni, musik, tari, dan sastra. Mereka memiliki tradisi seni dan budaya yang kaya, yang mencerminkan warisan sejarah dan keberagaman budaya mereka. Kehidupan perkotaan dan pedesaan, Lebanon memiliki kota-kota yang maju dan modern, seperti Beirut, yang merupakan pusat ekonomi, budaya, dan mode di negara ini. Namun, di darah pedesaan, kehidupan lebih mengikuti tradisi dan gaya hidup agraris. Tantangan ekonomi dan politik, kehidupan orang Lebanon juga diwarnai oleh tantangan ekonomi dan politik. Negara ini telah menghadapi krisis ekonomi yang serius dan ketegangan politik dalam beberapa tahun terakhir, yang telah mempengaruhi kualitas hidup banyak orang di negara ini. Perlu dicatat bahwa kondisi di Lebanon dapat berubah dari waktu ke waktu, dan kehidupan orang Lebanon dipengaruhi oleh dinamika sosial. politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Orang Lebanon memiliki beragam tradisi yang mencerminkan keanekaragaman budaya, agama, dan sejarah negara ini. Beberapa tradisi orang Lebanon termasuk. Dabke adalah tarian rakyat tradisional Lebanon. Ini adalah tarian lingkaran yang diikuti oleh tarian berjejer sambil memegang tangan satu sama lain. Dabke sering ditampilkan di perayaan-perayaan dan acara-acara sosial. Festival budaya, Lebanon menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya yang menampilkan pertunjukan musik, tari, teater, dan seni lainnya dari seniman lokal dan internasional. Festival-festival ini menarik banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri. Kehidupan keluarga yang erat, tradisi keluarga sangat kuat di Lebanon, dan keluarga dihargai sebagai bagian penting dari kehidupan. Pertemuan keluarga Reuni, dan acara keluarga menjadi kesempatan bagi anggota keluarga untuk berkumpul dan menjalin ikatan yang erat. Pernikahan yang meriah, pernikahan di Lebanon adalah acara penting dan meriah. Perayaan pernikahan sering berlangsung selama beberapa hari dengan tradisi dan upacara yang kaya. Bahasa dan multilingualisme, orang Lebanon sering fasih berbicara beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Multilingualisme adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan perkotaan dan lingkungan bisnis. Tradisi-tradisi ini merupakan contoh dari kekayaan budaya dan warisan yang membuat kehidupan orang Lebanon menjadi unik dan berbeda dari negara-negara lain di wilayah Timur Tengah. Lebanon memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi, karena wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Beberapa tempat bersejarah di Lebanon yang patut diperhatikan adalah situs arkeologi Baalbek terletak di wilayah Beka. Baalbek adalah kompleks kuil Romawi yang megah dan salah satu situs arkeologi paling penting di Lebanon. Kuil-kuil yang menjulang tinggi ini dikenal sebagai kuil Jupiter, kuil Venus, dan kuil Bacos. Situs arkeologi Byblos Byblos adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih berpenghuni. Situs arkeologi Byblos memiliki sejarah yang mencakup berbagai peradaban, termasuk Venisia, Romawi, dan Byzantium. National Museum of Beirut Museum Nasional Beirut adalah tempat yang menampilkan koleksi arkeologi dari berbagai periode sejarah Lebanon, termasuk artefak-artefak dari zaman Venisia hingga Romawi. Lebanon menawarkan banyak tempat wisata menarik yang mencakup keindahan alam, sejarah, arsitektur. Dan kekayaan budaya Berikut adalah beberapa tempat wisata populer di Lebanon. Harissa Harissa adalah kota di atas bukit yang menawarkan pemandangan indah laut Mediterania. Di sini, Anda akan menemukan patung Bunda Maria Harissa yang megah dan basilika Bunda Maria Harissa yang merupakan tempat ziarah penting bagi umat Katolik Maronit. Batrouun Batrouun adalah kota pesisir yang menawarkan pantai yang indah dan arsitektur kuno. Di sini, Anda dapat menemukan Batrouun Old Soap, Benteng Batrouun, dan Esté, Stephenes Chathedral. Diblos Diblos adalah kota tertua yang masih berpenghuni di dunia. Kota ini memiliki situs arkeologi yang menakjubkan, termasuk kastil, kuil-kuil kuno, dan kuburan raja-raja Venisia. Selain itu, pelabuhan kecil Diblos memiliki atmosfer yang menyenangkan dengan restoran dan kafe yang menghadap laut. Masakan Lebanon terkenal karena keanekaragamannya dan kombinasi rasa yang lezat. Berikut adalah beberapa makanan khas Lebanon yang patut dicicipi. Kibbeh Kibbeh adalah hidangan daging yang terbuat dari gandum bulgur yang diisi dengan daging cincang, bawang, dan rempah-rempah, kemudian digoreng atau dipanggang. Kibbeh dapat dihidangkan sebagai bola-bola kecil atau dalam bentuk tart. Sviha Sviha adalah hidangan kulit roti yang diisi dengan daging cincang, bawang, tomat, dan rempah-rempah. Hidangan ini mirip dengan pizza dan sering disajikan sebagai camilan. Fattoos Fattoos adalah salat yang terbuat dari sayuran segar seperti tomat, mentimun, bawang hijau, dan daun selada, dicampur dengan roti pita yang dipanggang hingga kering. Salat ini disajikan dengan saus lemon dan minyak saitun. Labneh Labneh adalah bentuk yogurt yang lebih kental yang disajikan dengan minyak zaitun, min, dan roti pita sebagai camilan atau hidangan sarapan. Makanan-makanan khas Lebanon ini menampilkan rasa dan aroma yang khas dari kawasan Mediterania dan Timur Tengah, dan sering disajikan dengan hidangan sampingan seperti sayuran panggang, minyak zaitun, dan buah-buahan segar. Nah mungkin itu dia fakta menarik tentang negara Lebanon ini. Masih banyak hal menarik dan unik di negara Lebanon yang belum kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.